Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita cipta game pembelajaran menggunakan powerpoint Baiklah, saya akan teruskan Seperti biasa, pertamanya kita akan insert gambar Gambar ini saya pilih untuk menjadi konten kepada game pembelajaran yang akan saya Saya akan kecilkan Untuk kecilkan gambar ini, dia terpulang kepada individu yang nak buat game itu Kalau dia rasa macam nak buat gambar itu besar, jadi dia buat besar Macam saya sebab saya akan letakkan button di kiri kanan Kiri kanan gambar ini, jadi saya kecilkan gambar itu Seterusnya, saya akan duplicate gambar ini Saya tambah lagi 3 gambar Seperti ini juga, sama juga Ok, sekarang dah ada 4 gambar Ok, 4 gambar dah ada Jadinya, di setiap gambar ini Sebenarnya, akan saya tukarkan Colournya itu menjadi gambar yang Perlainan lah Ok, yang telah dibaparkan ini Saya tekan pada colour Kemudian dia akan keluar macam ni Jadinya, untuk gambar yang di depan sekali itu Saya akan tukarkan kepada Warna ini Ok, dan seterusnya Kalau contoh gambar itu berada di belakang Kita susah untuk nak tekan Yang ni, di belakang ini Ok, kita akan Klik pada selection pin Ok, klik pada selection pin Kemudian dia akan keluar macam ni Keluar macam ni Jadi gambar yang di depan sekali itu Akan berada di atas Kalau kita nak hilangkan Gambar itu buat sementara Sebab kita nak tekan Pada gambar yang di belakang tu Kita klik pada mata ni Kemudian hilang lah Kalau kita nak Dia ada balik Tekan Ok Baik, untuk gambar yang Yang kedua Saya klik Kemudian saya akan pilih pada Colour Dan saya nak tukarkan kepada Warna yang macam ni Ok, selesai Kemudian Saya akan tekan pada mata Untuk hilangkan buat sementara Sebab saya akan klik pada gambar ni Ok, seterusnya Saya akan tukar kepada Gambar Ok, baik saya pilih Ok, gambar inilah Ok Kemudian selesai Saya akan Klik pada gambar terakhir Gambar terakhir saya tak mahu Saya nak kakalkan gambar ini Yang menjadi sempurna Gambar ini Ok Baik, selesai Saya akan Ok, keluarkan balik Gambar-gambar itu Ok, gambar-gambar ini Saya akan Buat tindih Antara satu sama lain Ok Mereka akan tindih Satu sama lain Ok, selesai Kemudian Saya nak pastikan Gambar-gambar ini Berada di Center Center Bagaimana Saya akan klik Double-klik Kemudian ada align Kemudian kita tekan Ini adalah Align Live Align Center Align Right Ok Saya tekan pada gambar yang pertama Saya tekan Align Center Tekan pada gambar kedua Saya akan tekan Align Center Gambar yang ketiga Saya akan tekan pada Align Center Gambar yang keempat Saya akan tekan Align Center Untuk bagi dia berada di tengah-tengah Ok, selesai yang ini Kemudian Saya akan Tekan pada Insert Kemudian klik pada Shape Saya pilih Shape Rectangle Ok, saya akan buat begini Ini game ini Saya nak buat Saya nak buat Puzzle White Puzzle White Ok, selesai Saya nak Tukar color Pilih pada shape Fill Saya pilih lah Color Ok, color inilah Kemudian Saya akan tekan Insert Pilih Tangan Ok, tangan ini Ini saya ambil pada Google Image Sahaja Ok, saya pilih pada Google Image Ok, saya klik Kemudian Remove Background Ok, selesai Saya kecilkan Ok, selesai Baik Ini adalah Yang kita nampak Dipaparkan Kita dah selesai Untuk pilih Gambar-gambar Untuk Jadikan konten Dalam game Pembelajaran Seterusnya Saya akan Letakkan Animation Di setiap Gambar yang Telah saya pilih Baiklah Kita pilih Gambar yang Pertama Picture 34 Ok, picture 34 Gambar pertama Saya akan pilih Animation Kemudian Saya pilih Pada Animation Exit Haa Exit Sebelum ini Kita akan pilih Yang atas Ini kan Tapi sekarang Kita akan pilih Yang Exit Ok, saya akan Pilih Wide Ok, kalau Wide dia akan Naik ke atas kan Ok, tak ada masalah Saya akan nak Buat dia Kesebelah Dari Kiri Ke kanan Saya akan Tekan From Left Ok, dah selesai Itu Kemudian Saya akan Pilih Untuk Rectangle Ni Saya akan Nak Tukarkan Animation Dia Klik Kemudian Pilih Animation Motion Saya pilih Motion Part Saya pilih Line Ok, ok Line dia akan Ke bawah kan Ada masalah Saya nak Line tu dia Kesebelah Dari kiri Ke Kanan Haa Saya tekan Pada Right Ok, nampak Ok, dia sampai Kat sini Sahaja Macam mana Saya nak Sampai ke Hujung sana Baiklah Saya akan Double Click Di sini Ok Double Click Kemudian Saya akan Bawa Sini Sampai Kesana Ok Selesai Yang itu Selesai Kita Test Tengok Haa Macam mana nak Test Sebelum ni Saya dah Tunjukkan Kita Tekan Animation Paint Ok Animation Paint Kita Play From Ni rectangle Yang tadilah Kita Play From Nampak Ok, selesai Yang itu Ok, seterusnya Kita tekan Pada Tangan Haa Tangan pun Kita pilih Yang sama Seperti rectangle Ni Pilih pada The exit Pilih Ini bukan exit Haa Maaf Motion Park Pilih line Ok Kita Tekan Effect Options Kemudian Kita ke Right Ok, nampak Ok, dia akan sampai ke sini Kita akan double click Double click Kemudian kita akan bawa Hingga ke sana Ok, pastikan sama yang atas tu Sama yang atas tu Jangan sengit pulak Ok Ok Selesai yang itu Selesai sudah Kemudian Apa yang perlu kita buat pula Kita tekan pada animation pane Animation pane Animation pane Ini kita nak adjust Untuk Dia punya duration Haa Nak pastikan sama Tengok Kalau macam kita tak adjust Duration Dia akan jadi macam ni tau Sekejap Dia akan jadi macam ni Haa Nampak Haa Dia tak semuh dan tak nampak elok dah Dia tak Dia tak seiring Jadi macam mana kita nak pastikan Benda tu seiring Hingga Ok Pertamanya kita kena pastikan Haa Setiap Gambar itu dia bergerak seiring Animation dia seiring Ok Bagaimana Ok Macam di atas ni Picture Picture Ok Ini nombor 1 ni Ok Dia Dia akan berfungsi dengan On click Ok On click Jadi yang berada di bawahnya itu Kita akan pastikan Dia bergerak Haa Mengikut Picture 1 Ok Kita akan tekan Start With Previous Ok Sama juga dengan Picture 2 Kita akan start With Previous Ok Selesai Kita test Haa Ok Selesai yang itu Ok bergerak dah seiring Cumanya Yang picture ni Agak cepat Jadi macam mana kita nak Biarkan dia itu Lambat Ataupun Sama-sama duration dia Dengan Haa Rectangle Dan picture Tangan tu Ok Caranya Kita tekan pada picture Di sini di animation pane Kemudian Kemudian Nampak dah di atas tu Ada Duration Di sini ada animation Duration Dia tulis ke itu 50 Tapi kita lihat pula Pada rectangle 2 Jadi pastikan Angkanya itu Sama Nombornya itu Sama Jadi kita naikkan Kepada 2 Ok Dah sama Kita test Ok Dah semakin baik Dah semakin baik Kita nak jadi Lagi baik Lagi baik Macam mana caranya Kita tekan Pada rectangle Kemudian Klik pada Effect Options Ok Nampak dah Smooth start Smooth end Kita akan Kurangkan Kurangkan Klik pada Ok Ok Selesai Picture Yang tangan itu pun Sama Klik pada Effect Options Kurangkan Kurangkan Ok Klik pada Ok Ok Selesai Dah selesai Kita lihat Dah Semua dah selesai Kita play Lihat Nampak Ok Baik Dah selesai Untuk gambar yang pertama Kita nak buat Untuk gambar Yang kedua Pula Gambar yang kedua Bagaimana cara Untuk kita buat Baiklah Caranya Kita Klik pada Rectangle Rectangle Kemudian Klik pada Animation Klik Add Animation Haa Kena tahu ni Kena add Animation Kemudian Kita Pilih Motion Part Pilih Lines Macam biasa Pilih lines Dan kemudian Kita klik pada Effect options Ok Yang tadi Kita pilih Right Betul Sebab dia akan Ke kanan Yang Seterusnya Kita akan Pilih Ke kiri Left Klik left Dia akan Kesana Betul Ok Baik Bila jadi Macam tu Kita akan Klik pada Ini Dan kita Akan Bawa Dia Kesini Ok Dan kemudian Kita akan Panjangkan Dia Hingga Kesini Kenapa Kita buat Macam tu Ok Kita lihat Kenapa Kita buat Macam tu Ok Dah selesai Yang untuk Ini Kita klik Pada Gambar Tangan Pula Klik Pada Gambar Tangan Pilih Animation Buat Macam Seperti Yang Tadi Ok Add Animation Click Add Animation Pilih Motion Part Pilih Lines Ok Kemudian Pilih Effect Option Kita Pilih Left Ok Buat Seperti Rectangle Tadi Tekan Dan Kemudian Bawa Ear Kesini Panjangkan Hingga Ke Sini Ok Ok Selesai Ok Selesai Kita play Tengok Play all Haa Nampak Daripada Kanan Dia kembali Balik ke kiri Haa Nampak Ok Tapi Dia tak smooth Kita kena smooth Macam tadi Bukan setakat itu Juga Kita kena Kita kena Buat gambar Dia pula Gambar Ok Macam saya cakap Gambar ada Di belakang Jadi macam mana Kita nak buat Klik pada gambar Klik Selection Pin Dan pilih Gambar Kita tutup Gambar Yang depan Ni Tutup Ok Kita nampak Gambar Yang Di belakang Kita klik pada Gambar Ni Pilih Animation Kemudian Pilih Exit Dan Tekan Wipe Ok Klik pada Effect Option Tadi From Left Kemudian Tapi rectangle Dia akan Ke Ke kanan Betul Kita akan Klik pada Eh ke kiri Kita akan Klik pada From Right Haa Selesai yang itu Dah selesai Ok Dah selesai Kita test Play all Ok Itu dah Jadi kita Nak Bagi Seiring Pergerakan Itu Sama Macam Yang tadi Kita nak Bagi Seiring Bagaimana Ok Klik Start With Previous Pastikan Berada Di bawah Rectangle Itulah Ok Sebab Tadi Dia ada Di sini Ini Picture Pun Start With Previous Ok Kita play All Test Haa Dah ok Rectangle Dan tangan Dah ok Gambar Itu Agak Cepat Macam Tadi Kita Buat Juga Kita Samakan Macam Gambar Ini Dua Betul Gambar Tangan Dan rectangle Ini Dua Jadi Kita Kena Pastikan Gambar Ini Gambar Ini Pun Dua Juga Ok Selesai Kita Test Play All Maaf Saya Haa Ok Dah Nampak Betul Ok Kita Yang Seturut Ok Saya Tunjukkan Tunjukkan Yang Gambar Yang pertama Tadi Kita Klik Pada Gambar Klik Selection Pane Saya Buka Balik Gambar Yang Pertama Ok Kemudian Saya Play All Kita Lihat Play All Haa Tapi Dia agak Cepat Kita Lihat Apa Yang Tak Kena Dia Ok Kita Lihat Ni Kita Lupa Nak Smooth Start Dia Ok Kita Tarik Smooth Start Tekan Ok Ini Pun Ini pun Ini pun Sama Klik Pada Effect Option Haa Kita Tarik Ke Bawah Kita Kurangkan Klik Ok Kita Play Play All Haa Baru Nampak Smooth Nampak Cantik Ok Yang Terakhir Ni Dah Last Ok Last Baik Baiklah Seperti Sama Yang Sebelum Ni Kita Klik Pada Rectangle Kemudian Pilih Animation Add Animation Kemudian Pilih Motion Part Line Line Tekan Effect Option Tadi Dia ke Kemana Tadi Dari Kanan Ke Kiri Ini Dari Kiri Ke Kanan Ok Tekan Right Ok Selesai Ok Double Klik Kemudian Bawa Sini Ok Harap Sama Selesai Kemudian Klik Pada Tangan Pula Kita Pada Tangan Ok Pilih Animation Add Animation Pilih Line Tekan Effect Option Pilih Right Ok Kemudian Double Klik Lagi Sekali Ok Sebenarnya Masa kita Double Klik Kita Dah Boleh Adjust Tapi Saya Nak Tunjukkan Satu Per Satu Tapi Mungkin Nak Dah Faham Jadi Kita Adjust Awal Ok Kita Kurangkan Bagi Smooth Klik Ok Kita Kena Bawa Sampai Kesini Ok Selesai Kalau Nak Buat Siap Ok Kita Kurangkan Tekan Klik Ok Kemudian Kita Tengok Gambar Pula Double Klik Pada Gambar Tekan Selection Pin Kemudian Ini Gambar Gambar Yang Yang Ini Bukan Gambar Yang Terakhir Adalah Gambar Ini Kan Ok Kita Biarkan Gambar Mana Kita Nak Betul Tadi Gambar Ini Ok Gambar Yang Ini Atau Gambar Ini Ok Gambar Ini Ok Kita Pangkal Klik Pada Gambar Klik Pada Animation Kemudian Pilih White Klik Pada Effect Option From Left Atau From Right Ok From Left Klik Pada From Left Ok Cantik Nampak Baik Kita Cepatkan Sikit Bila Napa Picture Kita Nak Samakan Duration Dua Klik Kemudian Tambah Tambah Duration Jadi Dua Ok Kemudian Klik Pada Bawah Pastikan Bergerak Seiring Start With Previous Ini Pun Start With Previous Ok Kita Play On Oh Maaf Saya Lupa Tekan Selection Pin Maaf Ok Klik Pada Gambar Tekan Selection Pin Hidupkan Mata Dia Semula Kemudian Baru Kita Play All Kita Lihat Apa Hasil Kita Dapat Ya Cantik Kan Ok Selesai Untuk Puzzle Wide Selesai Untuk Puzzle Wide Ok Baiklah Seterusnya Kita Akan Membuat Slide Yang Lain Sebagai Apa Konten Soalan Soalan Kita Ataupun Jawapan Untuk Kita Letakkan Dalam PowerPoint Ok Jadinya Pertamanya Saya akan Tambah Slide Ok Dan Saya Nak Tukar Background Ni Ok Background Ni Nampak Lebih Cantik Lagi Ya kan Tapi Pertamakan Funfail Ok Saya akan Pilih Pada Insert Kemudian Eh maaf Bukan Insert Saya akan Pilih Design Design Kemudian Pilih Pada Format Background Ok Saya akan Pilih Pada Picture Or Texture Fill Ok Saya Klik Ok Nampak Di sini Tapi Saya tak Menggunakan Gambar Ni Saya nak Menggunakan Gambar Lain Ok Saya Klik Pada File File Yang ada Dalam Kita punya PC Ataupun Laptop Kita Pilih Gambar Mana Yang Kita Nak Ok Insert Ok Baiklah Ni Nampak Transparent Kan Ok Kita Boleh Adjust Transparent Di sini Sama Ada Kita Tak Nak Transparent Langsung Dia akan Jadi Macam Ni Ok Adjust Di sini Katakan Kita Nak Gambar Ni Dia Jadi Transparent Ok Adjust Transparent Kita Akan Adjust 50 35 35 Tak Kita Adjust Lagi Adjust Adjust Ni 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 Katakan 50 49 49 Jadilah Ok Selesai Kita Apply To All Ok Apply To Smooth Slide Ok Selesai Baiklah Kita Akan Letakkan Button Di Sebelah Kiri Kanan Ok Klik pada Insert Kemudian Shape Pilih Bulat Tak kisahlah Nak bulat Kepetak Akan Tak ada Masalah Ok Kemudian Tukar Warna Kemudian Saya Akan Duplicate Ok Letak Di Sini Letak Di Sini Letak Di Sini Ok Ini Saya Letak Nombor Satu 6 And a Half Hours Later Saya Yang Di Button Kiri Kanan Kemudian Di bawah Ini Saya Sebenarnya Nak Letak Macam Letak Simbol Apa Itu Simbol Soal Ok Simbol Soal Ok Saya Tekan Insert Kemudian Shape Saya Kan Pilih Apa Ni Rounded Rectangle Ok Saya Pilih Satu Pilih Warna Apa Warna Seterusnya Kita Nak Buat Hyperlink Ok Bagaimana Nak Buat Hyperlink Ya Bagaimana Nak Buat Hyperlink Contoh Contoh Ha Kita Tulis Dulu Di Slide Yang Kedua Ni Tulis Dulu Kita Nak Isi Dulu Apalah Soalan Ni Kita Nak Contoh Ha Contoh 2 Thousand Years Later Ok Selesai Slide Yang Pertama Contoh Kalau Kita Nak Buat Ok Ha Contoh Kalau Kita Nak Buat Nanti Untuk PowerPoint Kita Nak Pastikan Bila Kita Klik Pada Nombor 1 Ni Ulatan Nombor 1 Akan Terus Muncul Slide Yang Kedua Ni Ok Caranya Mudah Kita Klik Pada Ini Kemudian Kita Akan Right Klik Ha Kemudian Klik Pada Hyperlink Ok Dia Akan Keluar Macam Ni Kita Klik Pada Place In This Document Ok Nampak Tak Dia Ada Slide Titus Ok Slide Yang Pertama Yang Inilah Slide Yang Kedua Yang Tadi Tu Kita Klik Pada Slide Yang Kedua Nampak Yang Tadi Tu Kita Klik Ok Ok Selesai Kalau Macam Kita Dah letak Tadi Hyperlink Pada Nombor 1 Ni Ok Dan Kita Nak Test Jadi Tak Benda Tu Kita Klik Pada Nombor 1 Ok Dia Akan Keluar Pada Slide Yang Kedua Tadi Slide Yang Kedua Ni Saya Ubah Saya Ubah Supaya Dia Tak Dia Ada Holder Masing-masing Sebab Nanti Saya Akan Tunjukkan Macam Saya Tekan Saya Klik Pada A Ni Dia Akan Betul Ataupun Salah B Ni Dia Akan Tunjukkan Betul Ataupun Salah Jadi Saya Edit Yang Ni Dia Tak Alih Kalau Macam Satu Holder Kita Tak Pergi Buat Macam Itu Nanti Kalau Dia Tak Detect Ok Baik Kita Nak Tunjukkan Macam mana Cara Untuk Kita Buat Macam Itu Ok Ini Slide Yang Kedua Jadinya Mula-mula Kita Akan Insert Pictures Kita Ni Ok Kita Akan Kecilkan Letak Pada Ni Sebab Jawapannya Gamping Kan Kita Kecilkan Ok Itu Yang pertama Dan Kita Akan Insert Lagi Untuk Kita Letakkan Tanda Salah Ok Kita Buang Dulu Background Ok Selesai Kita Letak Pada Ni Lah C Ok C Letak Pada C Nanti Kalau Macam Ni Kita Letak Pada B Letak D Kita Letak Pada C Untuk Jadikan Contoh Ok Kita Klik Pada Tanda Right Ni Kemudian Pergi Pada Animation Letak Letak Apapun Saya Pilih Fake Kemudian Nampak Trigger Kita Klik Pada Trigger Kemudian Klik Pada On Klik Off Pilih Rectangle 5 Ni Yang Nilah Kambing Rectangle 8 B Rectangle 9 C Rectangle 10 D Ni Kena Alert Benda Yang Ni Supaya Bila Kita Klik Itu Dia Akan Keluar Yang Mana Ok Saya Klik Pada Rectangle 5 Mereka Yang Ni Ok Selesai Kemudian Untuk Rectangle C Saya Klik Saya Klik Pada Tanda Pangkau Ni Ok Kemudian Animation Saya Tak Fit Juga Ok Kemudian Saya Klik Pada Trigger On Click Off Rectangle Yang Ke 8 9 Ok Kita Cuba Tengok Katakan Saya Tekan Kambing Maka Dia Akan Keluar Right Kita Klik Pada Ni Dia Akan Keluar Right Ini Takda Apa Sebab Saya Tak Tekan Trigger D Pun Saya Tak Letak Trigger C Kita Cuba Tekan C Kalau Jawapannya Salah Dia Akan Keluar Salah Haa Begitu Saja Mudah Kan Ok Seterusnya Baik Pada Slide Yang Pertama Ni Pada Slide Yang Pertama Ok Macam Mana Daripada Slide Kedua Kita Nak Kembali Pada Slide Yang Pertama Ok Cara Mudah Juga Kita Buat Hyperlink Ok Insert Pictures Pilih Menu Mula Ok Kita Remove Background Baik Kita Kecilkan Di Sini Ok Kemudian Kita Right Klik Klik Pada Hyperlink Ni Slide Yang Pertama Kan Tekan Slide Yang Pertama Ok Betul Ok Ok Nanti Kalau Kita Tekan Pada Menu Dia Akan Keluar Pada Slide Yang Pertama Ni Ok Baik Untuk Slide Yang Pertama Ni Saya Nak Tunjuk Juga Cara Yang Macam Tadi Juga Jadi Nak Pastikan Bila Kita Tekan Salah Satu Dari Tanda Soal Ni Dia Akan Terpapar Nombor Nombor Caranya Macam Tadi Juga Kita Klik Contoh Saya Ambil Nombor Satu Pergi Pada Animation Kemudian Saya Letak Fit Ok Ok Dia Keluar Macam Tu Jadinya Saya Akan Tekan Pada Trigger Klik Pada Trigger On Klik Off Jadi Kita Nak Pastikan Mana Satu Ni Ni Mesti Round Rounded Rectangle Ok Saya Pilih 46 Kita Slip Pada 46 Ok Kita Test Ok Kita Test Saya Tekan Slide Show Kenapa Nombor 1 Ni Tak Keluar Macam Yang Sebab Saya Letak Animation Kita Check Ok Kita Tekan Ok Dia Keluar Nombor 1 Nampak Tak Kela Nombor 1 Kita Tekan Nombor 1 Akan Keluar Soalan Kemudian Kita Tekan Klik Manakah Antara Berikut Merupakan Binata Klik Betul Betul Kita Kembali Pada Menu Tekan Menu Kembali Balik Tempat Yang Tadi Jadi Nombor 1 Ni Dia Keluar Tak Apa Kita Bagi Nampak Lagi Kita Tunjukkan Nombor 2 Kita Letak Animation Shape Ok Nombor Tiga Saya Letak Nombor Sepit Nombor Empat Saya Letak Right Ok Cepat Cepat Ok Baik Saya Akan Tunjukkan Let's Ok Tak 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 Jadi Saya Tekan Pada Tanda Soal Yang Nombor 1 Keluar Nombor 1 Keluar Nanti Boleh Edit Yang Ni Untuk Nombor 3 2 4 Keluar Kemudian Saya Klik Nombor 1 Tekan Kambing Jawapan Betul Klik Pada Menu Untuk Batah Balik Ni Akan Adalah Jadi Kita Tau Yang Mana Kita Tak Jawab Soalan Kalau Yang Tak Jawab Soalan Lagi Dia Akan Kosong Nanti Kita Tekan Yang Ni Akan Keluar Nombor 2 Tekan Yang Ni Akan Keluar Nombor 3 Baiklah Akhir Sekali Ni Dah Sampai Pahujung Kita Punya Game Pembelajaran Katakan Belajar Sudah Menjawab Semua Soalan Dah Jawab Semua Soalan Jadinya Inilah Dia Punya Puzzle Wipe Dia Akan Sempurna Akan Komplit Jadinya Kita Buat Macam Ni Ok Saya Akan Mainkan Penuh Mainkan Penuh Ok Ini adalah Gambaran Contoh Kita punya Game Pembelajaran Kita Punya Game Game Pembelajaran Katakan Pelajar Tekan Pada Soalan Tanda Soal Yang Di Tengah Akan Keluar Nombor 1 Klik Pada Nombor 1 Dia Menjawab Soalan Dia Jawab Soalan Betul Eh Kambing Betul Kembali Pada Menu Kemudian Apa Akan Buat Klik Pada Tangan Klik Pada Tangan Katakan Dia Jawab Semua Soalan Ataupun Dia Beru Jawab Satu Soalan Betul Soalan Itu Akan Gerakkan Satu Kali Dah Satu Kali Cukup Kemudian Ditekan Pada Soalan Yang Tanda Soalan Keluar Nombor 2 Klik Pada Nombor 2 Klik Pada Nombor 2 Kemudian Keluarlah Soalan Slide Yang Seluruh Dia Jawab Soalan Betul Klik Pula Pada Tangan Ini Akan Hampir Nak Komplik Dah Hampir Cantik Gambar Dia Kemudian Dia Jawab Soalan Seluruh Betul Juga Klik Pada Tangan Jadi Semua Komplik Sudah Gambar Yang Cantik Jadi Inilah Game Pembelajaran Yang Dapat Kita Create Dapat Kita Cipta Menggunakan PowerPoint Baiklah Itu Sahaja Yang Dapat Saya Kongsikan Bunga Bermanfaat Untuk Guru Khususnya Untuk Buat Game Pembelajaran Kepada Anak Murid Ini Berdasarkan Ini Basic Animation Untuk Kita Buat Game Pembelajaran Boleh Cikgu Boleh Guna Creativity Masing-masing Baiklah Itu Saja Wallahu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran